start at 30 mas eh 45 oke oke YouTube ready oke thank you selamat malam Mas Ranar Pradipto Mbak Kaba Arita Mbak Stefani Mas Fami Fiolta Mas Radit Mas apa ini Mas Radit Pak Julius Widin oh wow um 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 Terima kasih. 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 Terkesan bahwa mencari sebuah kesalahan suatu karya. Baik, saya persilahkan Pak Iwan Zahar untuk memulai perkenalan diri dulu Pak Iwan Zahar. Ini materinya saya share dari sini saja Pak Iwan Zahar. Sebentar, 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 gak? Sebentar, sebentar. Gambarnya enggak ada ya? Eh, powerpoint ya? Sebentar, sebentar. Sebentar, yang saya dari saya, ini untuk slideshow-nya. Saya set dulu untuk slideshow. Sebentar, ini saya setting dulu supaya tidak ada kolom yang muncul. Oke, Pak Iwan sudah bisa melihat? Sudah, sudah. Oke, silakan Pak Iwan. Ya, nama saya Iwan Sahar, mungkin beberapa orang sudah tahu. Saya akan bicara sedikit tentang kritik foto dan perkembangannya. Sudah ngomong dengan Pak Dodi, dan juga beberapa kali sudah lihat juga berapa orang sih ngomong kritik foto. Cuma saya nggak dengerin, cuma lihat di Facebook. Ada beberapa orang sebelumnya bicara tentang kritik foto. Makanya saya bicara dulu dengan Pak Dodi, kira-kira kita ngomongnya supaya nggak. Terus saya bilang, kalau Feldman gimana? Oh, diberitahu saya malah belum ada. Tapi ya, kita fokuskan pada Feldman gitu ya. Oke. Ini next. Ntar. Nama nggak, Pak? Ya, sebelah kiri mungkin orang sudah tahu. Saya pernah bikin buku catatan fotografer, tapi dulu jaman analog tahun 2003, kalau nggak salah. Jadi karir orang berfoto, kalau nggak salah, kata pengantarnya Pak Kartonoria di Almarhum. Terus kalau di tengah tuh malah belajar matematika. Aku, itu malah aneh Pak, pas di Google, di Google sekolar itu, malah orang banyak lebih banyak baca itu banyak mengkutip. Saya rasa orang seni mungkin agak kurang mengkutip ya. Padahal paper saya lumayan banyak juga tentang fotografi. Nggak, tentang fotografi banyak. Matematika malah nggak ada papernya, cuma satu-satunya buku itu malah banyak disitasi. Jadi, kalau yang catatan fotografer ada lima atau enam orang pernah buat skripsi pakai citasi ketahuan kan di Google sekolarnya. Ya, betul. Nah, ini sebetulnya waktu pertama saya ngambil art education, itu saya juga kaget. Baca selimen gitu, terus anak SD di Amerika, kok lancar nulisnya tuh satu halaman penuh, dua halaman gitu. Terima ceritanya sih, lihat selimen tuh fotografer boleh dibilang kayak ibu rumah tangga ya dalam tanda petik. Dia pakai kamera view besar, jadinya motret keluarganya sendiri. Jadi sekilas sih kayak Avandi ngelukis keluarganya sendiri gitu ya. Iya, betul. Jelas kayak begitu lah, kayak Avandi ngelukis keluarganya sendiri. Tapi dia bawa kamera view, berat sekali kan untuk liburan keluarga. Jadi, tapi fotonya sih saya nggak akan tampilin sebenarnya kalau orang-orang pendidik bilang kontroversil gitu ya. Karena nude perempuan, anak-anak kecil tuh kayaknya agak dilarang ya di barat ya. Nah, ini tapi ditunjukin untuk anak-anak SD di Amerika gitu, mereka bisa ngasih komentar dua halaman gitu. Tapi foto yang sama ditunjukkan pada mahasiswa seni rupa, saya nggak sebut, Universitas Swasta, semester lima gitu. Cuma keluar satu kalimat, ada anak berenang. Saya rasa kalau semester lima swasta, dilusan desain, hanya menulis itu nggak lebih dari 50-100 anak, kurang lebih denotasi sekali gitu. Bukan konotasi, denotasi sekali gitu, kaget sekali. Gila nih, bikin mahasiswa dengan anak bule itu lulisnya bisa dua halaman. Padahal cuma cerita, oh kayak kayak liburan keluarga saya lah, gini lah perasaannya. Yang nggak ada bener salahnya buat mereka, nggak ada masalah. Pokoknya bisa berkomentar terhadap gambar. Ya, lanjut ya. Nah, ini juga kalau yang mau udah pernah lihat film Mona Lisa Smile, mungkin apresiasi seni itu ditunjukkan di SMA. Ini SMA sekolah yang khusus gitu. Cuma memang secara didoktrin bahwa seni yang bagus itu adalah kayak Michelangelo, Leonardo da Vinci. Pokoknya yang serba realis dan kelihatan kerjaan tangannya banyak, itu yang bagus. Tapi yang kontemporer pada jaman tahun 50-an itu, di sekolah itu di-block gitu. Entah-entah ini cerita bener atau enggak, nggak tau ya. Tapi melihat kesannya, ini ada guru datang dengan ideologi baru, ngajarin anak-anak perempuan gitu. Tapi perempuan ini udah dipepukan bahwa, karena mereka mungkin kayak lebih dididik untuk ntar. Pokoknya ujung-ujungnya juga kawin sama alumni Harvard. Kayak gitu-gitu lah pokoknya ceritanya. Ceritanya semacam itu. Ini kan cuma cerita ya, cerita tentang apresiasi seni. Jarang sekali ada film, masalah gender, terus apresiasi seni kayak gini-gini, jarang-jarang sekali yang temanya karena sini. Apalagi Hollywood ya. Ya kita terus ya. Sebenarnya bukan hal yang, makanya saya bilang karena pendidikan mereka dari kecil, jadi bukan hal yang kayak di film Devil Wears Prada kan tiga-tiganya bukan fotografer kan. Atau dua antara si bosnya yang di Vogue-nya itu, sama yang cewek yang baru masuk, yang dari jurnalis mau jadi penulis jurnalis nggak jadi, tiba-tiba jadi masuk ke situ, di Devil Wears Prada. Tapi mereka udah biasa kayak ngeliat barang seni, ini kasih komentar-komentar-komentar gitu, kayaknya udah suatu hal biasa. Jadi mereka udah punya kritik sendiri, seakan-akan semua orang bisa jadi kritikus ya. Memang mereka dibangun untuk seperti itu. Nah tapi di bidang lain, misalnya di Tata Tuli itu kan sebetulnya kita, semua orang yang nggak tahu masak pun, seakan-akan kita tuh kritikus masakan, oh kita masakan restoran itu nggak enak, restoran ini lebih enak. Jadi seluruh panca indera kita gunakan kan, lima panca indera. Tapi berhubungan begitu, orang Indonesia berhubungan dengan visual, kok cuma sampai-sampai situs itu aja gitu, nggak berkembang-berkembang. Tapi kalau misalnya berasa gitu, kan bisa berkembang gini-gini gitu, itu juga aneh. Karena dari pre-test yang kita kasih itu, saya udah bisa duga sih jawabannya. Makanya kalau gitu Pak Mas Dodi, dalam berapa dua hari kemudian, dua hari kemarin udah kita tutup ya. Karena udah jawabannya udah bisa ketebak lah ya, kayak itu yang kayak tadi. Nggak ada bedanya antara lulusan SMA yang ngedengerin ini sama doktor atau profesor sekalipun non seni rupa ya. Biasanya jawabannya kurang lebih begitu gitu, jadi nggak terlalu aneh gitu. Nah itu kenapa, saya juga pernah ketemu doktor geologi di New Zealand, kok bisa beda, oh ini Edward Weston begini-begini, begini-begini. Ini Ansel Adam begini-begini sih. Waktu itu kan saya mesti, ini dari mana dia bisa tahu ya. Kayak gitu kan, hal-hal begitu ya. Nah development sebenarnya sederhana aja. Dari deskripsi, analisis, interpretasi, penilaian ya. Empat step tahap. Jadi kalau misalnya, karena saya kebetulan dari pendidikan, jadi ini kita maunya pakai step-step. Jadi orang tuh kayak ngisi borang aja lah. Kayak ngisi borang, nggak usah terlalu banyak teori-teori. Anak SD, anak SMP diajarin, kamu tinggal ngisi borang gitu. Kayak ngisi KTP, nama saya Iwan Sahar. KTP ini nomor segini, kayak gitu-gitu. Seakan-akan kayak semudah ngisi borang gitu ya, untuk mengkritik foto. Nah ini deskripsi ya. Deskripsi, analisi, interpretasi, development. Development itu keluarnya tahun 1967. Profesor itu ngambil dari Astra. Jadi Sastra duluan udah buat kritik tentang novel segala macem, itu metodenya dipindahin ke seni rupa. Terus udah gitu banyak profesor sampai pakar-pakar pendidikan, Amerika berusaha ngerubah ini gitu. Karena dia klaimnya bahwa Helman itu bisa untuk semua seni gitu. Maksudnya nggak cuma formalisme. Pokoknya dari kerajutan tangan segala macem itu bisa. Nanti saya teritah lanjut lagi, tapi ini pelan-pelan dari sini. Oke, next. Deskripsi sih gampang lah. Kita begitu masuk museum atau galeri yang namanya Ansel Adam. Nah tahun berapa foto ini dibuat, biosingkatnya, medianya hitam-putih. Tahun berapa foto itu dibuat, temanya pemandangan, alatnya Hasselblad, kayak gitu-gitulah. Pokoknya data-data teknis lah temanya, landscape atau batu-batuan di Yosemite National Park, kayak gitu-gitulah yang cerita-ceritanya. Atau ya kalau kayak Selimen mungkin orang berenang. Kalau Kasian Cepas mungkin foto Borobudur atau foto keluarga kerajaan itu yang karena memang dia fotografer kerajaan ya. Jadi pada jaman era penjajahan kurang lebih seperti itulah pasti Kasian Cepas, Raja Sultan Hamugwono VII tahun segini. Saya juga baru kaget bahwa dia ternyata seangkatannya Raden Saleh. Sama pas dekat-dekatnya Bang Erani Penogoro kalah itu ya. Terus analisis dibagi elemen seni, prinsip seni, teknik foto, komposisi. Kalau fotografer yang pasti mendengar ini udah pastilah tahu teknik foto ruang ketajaman, panjang leksa, data exit, penjayaan, loop, rembrandt, semua itu di buku foto semua ada ya. Komposisi, framing, hukum sepertiga, hukum ganjil, leading lines, kedalaman, hukum odd, hukum macam-macam lah, kedalaman, pokoknya biasanya kira-kira 10 lah. Kalau buku saya itu yang sebelah sekiat itu saya bilang sebelah saja cukup lah untuk motret gitu. Nah ini mungkin lebih-lebih. Tapi kalau kita bicara dengan orang seni rupa, mereka pasti larinya ke elemen seni dan prinsip seni. Prinsip seni itu ditelurkannya oleh orang-orang Bauhaus sekitar 1930 lah zamannya Adolf Hitler itu. Setelah itu orang-orang itu dikejar oleh Hitler, lari ke Amerika, mendidikan sekolah-sekolah seni. Jadi yang kita sering lihat tuh murid-muridnya Bauhaus semua tuh kebanyakan yang berhasil. Memang itu sekolah sukses banget lah, jarang, gak pernah diulangnya agak susah gitu ya. Termasuk sukses, waktunya tepat, orang-orang jagonya ngumpul. Pokoknya dia pelukis bisa bikin desain interior, bisa apa-apa pun nyari serba bisa pada orang-orang itu ya. Nah dia juga jago nulis juga lagi ya. Terus dia bilang bahwa cukup lah, dia bilang kesatuan, jadi saya ngomongnya yang dua di bawah kayaknya udah tau ya. Kesatuan, keseimbangan, variasi, gerak, pola, proporsi, harmoni, kontras. Kalau kita nge-google tuh biasanya ada yang bilang tujuh, ada yang bilang delapan. Ini saya tulisnya delapan ya. Nah kalau elemen seni, garis, warna, bentuk, nilai, tekstur ini saya ambil juga dari gambarnya yang anak-anak di Amerika diajar. Jadinya kelihatannya berwarna-warni, cuma saya bikin bahasa Indonesia, gampangnya ya mungkin lima aja itulah cukup. Terusnya. Nah, garis ini jadinya kayak multiple choice aja. Jadi tadi kan dulu saya bilang elemen seni, garis, warna, bentuk, nilai, tekstur. Semua foto ada garis, semua foto ada warna, baik hitam putih, semua foto ada bentuk. Ada bentuk orang, ada bentuk organik, di belakang itu gak jelas, burem gitu, pakai bokeh ya, bentuknya burem. Semua foto ada nilai, gradasi, gelap, turang, tekstur. Jadi kita kayak multiple choice, tapi pilihlah dua gitu lah. Jangan lima-limanya dipilih. Dua, 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 kurang lebih dua lah. Menurut saya kasihan cepas, yang tidak ada satupun dari yang saya questioner bener. Kayaknya waktu itu, waduh nih ya, 200 orang. Ini 222 kasihan cepas, kayaknya gak ada yang satupun yang bener. Rasanya gak ada yang nyebut. Oh, ini fotonya kasihan cepas, gak ada. Mungkin juga karena dianggapnya fotonya biasa-biasa banget gitu. Iya, betul. Kayak foto. Tapi pada zaman itu, tapi nanti saya ngomong sejarahnya nanti aja yang takut di luar ini. Saya ngomongin ini dulu aja. Nilai gradasi gelap, terangnya ini, ini dihasilkan teknik fotonya ternyata sebenarnya mereka gak ada bedanya. Seperti sekarang mereka tahun 1840-an ini mereka udah tahu. Tekniknya loops gitu kayaknya udah tahu ini. Kalau menurut saya udah tahu. Dan juga komposisinya kalau dilihat baru-baru, baru-baru, sama gara-gara bikin ini, baru saya perhatiin bahwa dia sepertiga kiri, sepertiga kanan. Bahkan kelihatannya kasihan cepat, patuh banget dengan rule of fotografinya itu. Formal banget ya. Formal banget, ngikutin banget yang menggradasi. Nah, kalau kita bicara, ini jadi kalau kita ngisi, yaudah tinggal tulisnya degradasi gelap terang yang paling menonjol dalam foto ini sama tekstur ya. Tekstur di belakangnya halus, udah. Lihatnya selesai, udah. Kita pindah ke bagian prinsip seni. Oke ya? Ya, prinsip seni. Nah, kalau prinsip seni juga ada tiga, enam, delapan ya, atau tujuh ya. Kita juga pilihnya gak mungkin semua fotografer tuh menggunakan semua prinsip seni ini. Kalau menurut saya, secara gak langsung, besar ibu dan anak. Jadi besar ibu sama anak, proporsinya gedean yang ibu sama anak, perbandinginnya itu. Tema ibu anak ini, kalau kita korelasi dengan barat, 2000 tahun itu, mungkin 1000 tahun itu lukisan Madonna sama anaknya itu, Ibu Maria atau Siti Mariam dengan Yesusnya atau Nabi Isanya itu, itu suatu hal yang udah 1000 tahun diulang-ulang gitu. Jadi ibu anak nih, tema yang diangkat oleh siapa? Kasian Cepas. Cuma kalau untuk isi ini, prinsip seni ya udah tinggal isi aja. Kesatuan, enggak. Keseimbangan, ya mungkin ada. Tapi gak dominan. Variasi, gak movement, gak gitu kelihatan. Pola belakang gak terlalu jelas ya. Yang jelas, proporsi sama kontras. Jadi dua, kita isi dua gitu aja sih. Sebenarnya, untuk daerah, tahap duanya, tahap dua kritik fotonya misi gini. Coba yang selanjutnya. Ya, ini juga seperti saya bilang, bahwa ternyata orang yang tahun 1850-an ini udah tau juga bahwa belakang itu kalau aperture-nya besar pakai bokeh ya. Teknik cahayanya loop, kontrasnya tinggi, fotonya hitam putih ya. Empat aja, gak usah sebanyak-banyak hukum out, gak berlaku. Mungkin, nanti yang satunya lagi apa? Komposisi. Nah, komposisi biasanya ya ini. Ternyata kalau dilihat ya, niru-niru Rembrandt. Jadi mungkin, ternyata, Kasin Cepan murid yang patuh seperti dididikan barat. Karena sebetulnya dia dididik oleh fotografer barat, namanya Isidore van Kiesbergen, yang orang Belanda itu. Jadi memang pola baratnya itu kelihatan dalam teknisnya, cuma dalam pose dia enggak. Posenya dia lebih natural, kayak jurnalistik, lebih kayak dokumenter dia. Gayanya enggak terlalu kaya ya, nanti kalau udah ngomong gak ya. Jadi ini segitiga hukum ganjil, rule of the church ya, udah tau. Tapi ini sebetulnya bukan hukum ganjil, karena cuma dua ya. Kalau tiga orang, hukum ganjil. Jadi hukum ganjilnya kita coret, rule of the church sama hukum segitiga aja dua. Yang hukum ganjil enggak berlaku. Kalau yang kita lihat sebelahnya Rembrandt, Rembrandt ini tiga, lima orang. Nah, dia yang ngikutin hukum ganjil. Orang bilang kalau jumlahnya ganjil, lebih gampang moto. Ya, cuma karena kebiasaan orang lihat, oh ya kalau ganjil, gampang lah untuk dipoto. Dan proporsinya gede-kecilnya lebih enak diatur. Tahap ini, ya ini teknik fotonya. Nah, ini teknik foto yang semua orang fotografer di sini mungkin udah tau ya. Teknik foto lu, komposisinya segitiga, rule of the church. Jadi yang elemennya bentuk organik di latar belakang, proporsi, dan antara indah. Jadi jawabannya, analisisnya menurut Feldman ini kurang lebih kita sepakat ini. Nah, kecuali ada yang mau protes sih enggak jadi masalah. Pokoknya tahap dua, jawabannya ini. Tahap tiga. Tahap tiga, oh enggak nih, tahap dua, saya pakai contoh foto saya sendiri. Ya, kalau misalnya udah jadi, yang gampangnya misalnya elemen seninya bentuk organik. Warnanya komplement, karena ada orange sama biru. Terus ada prinsip seninya gerak. Nah, ini ada gerak nih, karena dia bergerak. Kesannya kayak di panning. Memang di panning, terus pakai lampu kilat. Di daun-daunnya dilempar, terus di panning pakai lampu kilat. Jadi dibuat gitu, bukannya candid. Ini memang saya sengaja buat gitu. Terus komposisinya ya pola daun gitu. Komposisinya pola daun, tapi di prinsip seni juga ada pola. Cuma kalau di prinsip seni kayaknya gerak dan kontras warna lebih kuat gitu. Kalau komposisi biasanya begini-binian, sebutnya pola gitu aja sih. Komposisinya secara fotografis yang dua ya. Yang di atas secara seni rupa gitu aja. Ya, ini juga sama kalau prinsip seninya. Kenapa proporsi? Karena ini pakai sudut lebar, saya potretnya dekat, jadinya itu anjingnya besar, orangnya kecil di belakang. Jadi proporsi. Kalau bahasa fotonya, force perspective gitu. Kalau komposisi, orang komposisi foto bilangnya framing gitu kan. Tapi kalau orang seni bilangnya proporsi, yaudah proporsi. Pengen proporsi gitu ya. Nah, ini yang kita questioner juga. Ternyata ini foto candid ini juga variasi. Kalau menurut saya variasi dan proporsi juga. Karena di belakang ada orang yang kecil. Tapi kalau teknik foto, saya teknik foto available light. Saya seadanya. Kalau dibilang perspektif, ini nggak terlalu juga sih. Kalau misalnya elemen seni, yang di atas ada yang lupa ya. Elemen seni perspektifnya gitu ya. Garis perspektifnya nggak terlalu nyolok. Komposisinya rule of the third ternyata. Kalau dipilih ke dulu update segitu ya. Ya, ini udah. Jadi tahu gue. Nah, tahap interpretasi, ini makna. Tapi banyak juga orang mengkritik Feldman itu terlalu logika. Lebih berat logika daripada rasa. Ada juga orang muda profesor pernah buat dengan rasa, tapi itu nggak laku. Karena kalau rasa, rasa itu kalau abstrak. Misalnya kita lihat abstrak, lupisan Matrotko yang hitam gitu mungkin rasanya depresi gitu ya. Atau melihat Van Gogh lagi, yang Cypress-nya itu lagi goyang-goyang. Oh, Van Gogh-nya lagi gembira gitu. Jadi dari suatu yang abstrak lebih bisa dibaca. Tapi kalau orang bingung kan. Jadi kayaknya itu banyak kelemahannya juga. Makanya akhirnya dipakai Feldman yang agak rasional gitu. Modelnya sebenarnya agak rasional sih ya. Nah, kalau interpretasi seni, kita bandingkannya yang umurnya sejaman. Jadi jangan dibandingkan antara Kasian Cepas dengan Yusuf Kars gitu. Atau Kasian Cepas dengan Darwish Triadi gitu. Kayaknya jauh kan, tekniknya jauh. Kayaknya orangnya udah beda lah ya. Paling gampang, secara gampang secara bodoh-bodohnya yang zamannya itu. Nah, kita bandingkan sama gurunya. Sebelahnya ini Lambert, ini orang sukses. Kayak foto studio King di Singapura. Kebetulan lah namanya Lambert. Ada orang Jerman cari duit di penjajaan Inggris. Yang satu lagi ini Isidro van Penjaja. Cari-cari duitnya di Indonesia. Saingannya orang pribumi namanya Kasian Cepas. Tapi Kasian Cepas itu bisa beli kamera karena dia diangkat anak oleh orang Belanda juga kayaknya. Jadi, dia punya kesempatan untuk, karena udah hampir gak mungkin lah kalau orang di Jajah bisa punya kamera. Yang mungkin harganya baru saat itu. Mungkin udah seharga rumah kali mungkin ya. Mahal banget. Nah, jadinya disini ada, saya cuma mau iseng aja. Ada yang bisa tau gak? Ini nih bener gak sih sebenernya? Bukan masa bener salahnya. Ini yang ini. Apa sih bedanya yang nyata antara dua ini? Kalau yang tiga ini orang Melayu kan. Ini orang Jawa nih. Ini Jawa Aristokrat. Ini mungkin Jawa, mungkin orang biasa. Mungkin-mungkin. Kalau itunya gak penting. Cuma ini ada suatu gaya yang seharusnya tidak akan dilakukan oleh orang lokal. Sebenernya kalau orang Aristokrat, saya duga ini gak mungkin ada gaya ini. Ini pengaruh barat. Karena kalau yang letter S orang cewek tidur tuh. Cewek tidur di itu namanya apa sih? Nama latinnya ada orang cewek tidur di atas sofa tuh. Yang suka ditiru-tiru orang atau tiru Darwis atau Basuki Abdullah. Ada cewek tidur di sofa panjang tuh loh. Yang kayak letter S tidur dia. Ceweknya lagi tidur. Atau foto nude yang orang Panyol siapa tuh lukis. Nah itu biasanya itu ada namanya odalis. Namanya odalis pose-nya. Jadi pose-nya ini kayaknya kalau orang Aristokrat Jawa itu biasanya gak bakal lihat diputer-puter gini. Makanya kayak foto-foto studio yang tahun 90, 80, 90 tuh banyak pose-pose gini udah pengaruh barat nih bener. Tapi kalau kita pakai pakaian tradisional terus pose-nya gini sebenernya gak nyambung. Sebenernya bener pose-nya raja-raja Jawa yang Hamangku Bono itu. Yang duduknya seperti itu. Seperti raja duduknya sesuai adatnya Jawa gitu. Tapi kalau ini sebenernya bukan orang adat Jawa. Ini pengaruh barat. Karena yang Modret isi dulu kan. Cuma saya lihat di Lambert juga ada juga orang-orang kaya. Orang-orang Melayu kaya yang difoto. Di foto juga modelnya dia pose-pose barat. Gak bisa dilepaskan. Tapi kasihan cepas pose-nya dia natural. Dia kelihatannya kayak mau memindahkan kehidupan orang Jawa gitu. Pose-nya pasti begini. Pose orang-orang hidup di desa. Jadi seperti jurnalistik dipindahin ke dalam studio. Jadi pemikirannya dia, pemikirannya. Makanya saya bilang. Karena saya waktu melihat foto dia penari Jawa itu. Yang tarian-tarian Jawa yang di dalam istana itu. Di foto ada si siapa? Gatot kacanya lagi berdiri. Eh kebaliknya perempuan. Sugriwanya. Peregriwanya lagi berdiri. Gatot kacanya di bawah. Postulnya gak dirubah seperti yang ada di tarian. Persis sama. Jadi dia orangnya kelihatannya lebih memang ambil apa adanya gitu. Ya kayak dokumenter beneran gitu ya. Kayaknya lain-lain. Kalau ini udah ya fotografer komersial mungkin diajarin harus pakai pose gini supaya laku. Atau bla 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 kayak gitulah. Ya ini kan memang mereka banyak foto studio banyak juga pada jaman itu sih. Udah-udah. Udah kompetitif gitu. Udah terus jadi kurang lebih interpretasi. Nah ini sebandingnya juga karena pada Robert Disnow sama Cartier-Bresson tuh hidupnya sejaman. Dan motretnya di tempat yang kurang lebih banyak mereka banyak motret kafe-kafe ginian. Nah ini foto ini, foto ini fotonya kalau Terry Barrett bedanya tuh sama Feldman. Ini empat-empatnya hampir semua sama. Dia bedanya, dia ada kontak eksternal. Jadi foto ini digunakannya apa? Apa gunanya gitu lanjutnya. Jadi foto ini ternyata keperluan apa? Pertama si Robert dibayar untuk motret di Paris Metz. Semacam kompas lah disini gitu ya. Atau Republika kayak gitu. Yaudah dimuat sekali. Terus ada majalah tabloid kuning namanya apa itu ambil. Oh disini ada prostitusi di kafe terkenal di sana gitu ya. Ini ada prostitusi. Terus akhirnya guru ini nuntut. Dan perempuan ini nuntut itu. Nuntut apa? Tabloid kuning. Yang satunya lagi, oh dia nggak bilang-bilang ada diambil ini gambar. Ini iklan bir. Itu ada iklan bir. Ini mau-maunya. Yang keempat, diambil sama Direktur Museum Modernisme di New York. Dipamerkan di museum di New York gitu. Di MoMA. Kalau dipikir-pikir, loh ini foto jurnalistik biasa. Kok bisa tiba-tiba masuk museum? Bisa jadi majalah gosip. Atau terus muncul lagi. Jadi konteksnya tuh diinterpretasikan secara liar oleh orang gitu. Jadi itu dulu aja tahun 50-60-an aja udah biasa. Apalagi sekarang gitu. Apalagi sekarang kayak gitu. Nah yang Cartier-Bresson juga kan ini kan kalau kita bilang, oh ini momennya di sisi momen gitu ya. Orang lagi cium mantep gitu. Itu cirinya Cartier-Bresson memang itu. Sebenernya Robert ini cirinya bukan gini. Cirinya malah di setting biasanya. Orangnya terkenal di setting. Banyakan settingan lah orang settingan banget. Kayak orang nasional geografi. Banyakan di setting gitu. Nah ini, tapi kalau ini saya rasa ini orang ini mungkin ngeliat ada temannya di sebelah kiri. Mungkin. Ini sih hanya dugaan saya. Mungkin dua orang ini nggak saling kenal. Mungkin karena kelihatan ceweknya cuek banget. Ngeliat ke sini nggak peduli gitu. Yang guru ini ngeliat sini mungkin lagi ngobrol sama temannya atau mau ngapain gitu. Pas di cipretnya. Nggak biasanya sih ngambil apa. Biasanya dia banyak settingan sih kalau Robert itu aja sih. Kalau diinterpretasikan jadi. Nah kalau mau mundur lagi gitu ya. Sama berasai gitu. Nah ini gayanya orang ciuman. Jadi, tapi ini juga bukan hal-hal baru. Pose-pose kayak gini udah dibuat oleh Degas. Kebetulan Degas itu hobinya motret juga. Jadi dia motret. Terus pakai hitam putih. Tapi lebih lah pakai kamera besar. Kalau mani itu jadi berat kan. Kayak kasihan cepas gitu. Di bawah-bawah. Terus dilukis di rumah. Jadi, dia punya gerak tuh kayak orang kayak hasil foto gitu. Bukannya kayak pelukis sebelum-sebelumnya. Nggak begitu gayanya. Karena lebih kayak Rembrandt kan lebih kayak orang dipaksa di studio gitu. Dalam suatu lupa. Kalau ini kayak spontan. Kayak apa? Gaya-gayanya. Apalagi terutama pada tariannya Degas tuh yang penari-penari balet gitu. Nah kurang lebih interpretasinya sih seperti itu. Tapi kalau maknanya ya ini maknanya romance. Simpel aja sih. Maknanya romance yang dari tadi yang bisa juga disebut romance. Nah ini ceritanya agak ngelantur dikit nih mulai interpretasi. Bahwa kalau orang Jermannya yang bawa host itu berani bilang prinsip seninya itu bisa diaplikasikan dimanapun. Ya karena mereka merasa bahwa sebelum-sebelumnya juga Van Gogh udah dipengaruhi oleh Jepang gitu. Jadi mereka mengagumi sekali karya orang Jepang tuh ini si hero. Hero kayaknya. Apa ya? Hero. Jadi dikagumi digiplak oleh Van Gogh. Jadi warna-warnanya tuh dulunya warnanya coklat-coklat tua gitu. Tiba-tiba terus digiplak. Digiplak dimodifikasi dengan cat minyak. Ini kan catnya watercolor. Watercolor semacam itulah. Atau semacam tinta-tinta. Ya jadi mereka anggapannya bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang sempurna. Dengan karya kayak gini sempurna. Yang perspektifnya juga lain teori perspektifnya kan. Kalau orang Jepang kan kita melihat gitu. Melihat gitu kan. Oh di sini nih ada asap. Atau di sini ada. Jadi pikiran kita yang menyelesaikan di ruang negatif itu. Oh ini ada asap. Kalau orang Barat nggak mungkin. Pasti digambar. Pasti setnya dituang. Tapi kadang-kadang kalau lukisan Cina gitu kan kosong gitu. Nggak digambar. Saya pernah ngedeketin. Ya nggak ada kosong. Nggak ada catnya yang di-chat. Cuma outline luarnya aja. Tapi pikiran kita menyelesaikan. Oh disitu ada asap. Disitu ada air gitu. Itu di-pay. Di-pay kan nggak ada kosong gitu. Nggak ada catnya. Ya. Nah terus. Nah ini juga kan. Kalau misalnya terakhirnya. Jadi anak-anak SD di Amerika. SMP di Amerika itu dikasih pada tahap empatnya ini. Mereka disuruh. Jadi segala macam. Jadi pokoknya kelebihannya Feldman itu berani bilang. Kamu nggak perlu tahu sejarah foto. Sejarah lukisan. Nggak perlu tahu sejarah lukisan. Dari zaman orang di gua sampai sekarang. Style-nya gitu. Nggak perlu tahu. Pokoknya disodorin di foto gini. Atau lukisan. Atau sekarya seni apapun. Ditumpuk di atas meja. Anak-anak itu tinggal ngomong aja apa gitu. Terus nanti dikelompoknya satu imitasi. Satu formalis. Satu emosional. Cuma dibagi tiga aja. Kenapa imitasi? Karena ya si Basi Keanggut berusaha merekam orang depannya se-realistik. Se-realistik atau se-persis mungkin. Se-akurat mungkin seperti di fotokopi. Kenapa yang di tengah formalisem gitu. Karena Borobudur ini nggak persis. Kalau yang nggak tahu Borobudur itu apaan itu hitam-hitam gitu. Seperti yang kita yang pernah lihat. Oh karena itu udah pernah lihat sebelumnya tuh mungkin lukisan Sri Hadi kan. Berdasarkan ingetan yang kita itu yang jadi keluar lagi kan. Teorinya begitu kan. Terus kalau emosionalisme apa itu? Oh berarti ekspresinya tuh melebihi. Jadi orang ini berusaha mengeluarkan emosinya lebih daripada menjiplaknya gitu lah. Ya mungkin paling cocok Avandi gitu. Atau kalau dia di Amerika Jackson Pollock. Ya ini sih yang mudahnya gitu ya. Saya nggak akan lari ke filsafat lagi. Karena bisa. Nah kalau misalnya gimana kalau foto? Ini kebetulan foto saya sendiri. Oh ini daun-daunnya saya lempar ya. Mengimitasi suatu daun jatuh gitu. Walaupun pada kenyataannya sih. Nggak mungkin juga kalau kita nunggu daun jatuh gitu di foto. Nggak mungkin. Dengan seperti itu. Daunnya dijatuhin beneran deket gitu. Boong gitu. Kayak film apa. Forest Gump. Saya pernah lihat diaun-diaun itu pasti boong lah. Nggak mungkin. Kayak cepat sekali kalau daun jatuh beneran ya. Kalau formalisme itu sebenarnya bentuk. Jadi bentuk geometris lah. Hubungan antara bentuk segitiga lah. Bentuk kotak lah. Digabung-gabung itu. Pokoknya cenderung ke arah abstrak. Terus emosionalisme itu ya api-api aja lah. Kayak gitu yang kayak gitu-gitunya. Penilaiannya kurang lebih bisa dikelompokkan seperti ini gitu. Jadi karena ini untuk ngajar anak-anak SMP-SM aja. Ya digampanginnya seperti ini aja. Jadi nggak usah macam-macam sampai alirannya impresionis lah. Banyak-banyak banget gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah terus kebawah lagi habis ini. Kalau penilai ya. Kalau penilaian ya. Iya penilaian ya. Kalau foto sih jajinya ya kayaknya imitasionalisme kebanyakan ya. Karena walaupun se-abstrak apapun kita juga tahu. Oh itu tadi apa? Tangga. Oh itu apa kayak gitu. Bendanya masih kelihatan sih. Itu api yang tadi saya potret kayak gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah terus penilaian. 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 Ya ini penilaian itu biasanya tadi dikelompokin ke imitasional. Emosi sama itu udah di penilaiannya gitu. Bisa juga sih penilaian baikan mana. Kalau saya sih lebih suka yang berasai ini daripada yang karakter. Tapi itu udah jadi subjektif. Subjektif. Tapi kan tetap aja boleh kenapa. Berasai kalau ini motretnya ekspresi perempuan yang ini lebih apa gitu. Lebih kayaknya kita seperti yang ini kan. Ekspresinya lebih gimana gitu. Dibandingin yang mungkin itu bukan karya terbaiknya. Atau penilaian ini gitu. Saya merasa bahwa kalau aristokrat Jawa mungkin gak bagus di posisi seperti ini. Kan itu subjektif sekali ya. Kita boleh ngomong kayak gitu. Hal seperti itu boleh aja dituliskan. Hal positif atau negatifnya dari karya ini sih. Kekurangannya saya rasa gak pas. Gak pantas aja kalau orang aristokrat Jawa di posisi seperti ini. Blah-blah ya bisa aja ngomong uang. Karena banyak juga. Banyak juga orang barat yang penulis barat. Yang antropologi barat itu yang kayak Perancis itu siapa sih. Betul lagi. Saya juga baca e-papernya yang kasian cepat. Dibilang gila. Kenapa motretnya kaku orang-orang Raja Jawanya. Kayaknya posenya cuma menunjukkan dignity. Dignity aja gitu. Karakter Raja Jawanya itu kita gak tahu. Memang namanya juga Raja Jawa pada zaman itu adalah mungkin zaman sekarang juga masih dengan perwakilan Allah di muka bumi. Pada saat itu, Dendle sekalipun, waktu itu masih, waktu belum-belum jatuh Pangeran Dipeneguro, itu orang-orang Belanda itu dari Batavia itu hanya boleh berhenti di Salatiga. Jadi mereka gak boleh nginjek kakinya di Kerajaan Mataram. Terus sejarahnya kurang lebih seperti itu. Jadi itu udah dianggapnya perwakilan Allah di muka bumi. Jadi jangan main-main gitu. Kekuasaannya besar gitu. Dianggapnya begitu kan. Jadi ini mereka juga anti terhadap hal seperti itu. Jadi mereka maunya kalau di foto ya seperti itu. Jadi saya juga udah denger dari Eki Tanjo. Begitu Raja Solo Sunan, Solonya udah di depan, terus di foto, koloretnya dua roll gak jadi. Karena hitam semua. Jadi kayak pemulaannya. Karena si sultannya belum ngasih izin boleh motret sekarang begitu. Kalau sekarang motret tuh koloret langsung jadi. Jadi dengan teknik lighting yang sama. Makanya gitu. Nah ini udah agak lebih keluar sih. Kalau ini udah di luar dari developmentnya tadi. Saya cuma cerita, orang Barat lebih dipengaruhi oleh Mesir. Dan orang Cina. Bukan dari Cina. Mungkin Jengis kan pernah nyerang, cuma gak tahu sampai mananya. Enggak. Tapi yang kelihatan sih kalau di barang seninya, ini, yang sebelah kiri ini, ini di 2000 tahun ya gini terus aja. Sama aja kayak kita ngeliat patung bebeknya di Bali itu ya. Pose-nya masih begitu aja sampai sekarang. Ini juga gitu. Tapi bukan berarti ini mudah sekali ditiru oleh orang Yunani. Enggak. Butuh 50-100 tahun untuk nirunya. Kualitas yang sama. Enggak semudah itu. Pada zaman itu pemikiran teknologinya. Juga Plato, Plato sangat mengagumi seninya orang Mesir. Plato-nya nih yang top-nya kan. Top-nya pada waktu Plato. Di antara filsufnya, paling gede Plato. Plato beranggapan bahwa yang terutama yang dengan hitungan matematik, itu seninya bagus. Kalau tragedi yang dia buat, seni dramanya yang model teater koma itu, dia bilang, oh itu moralnya gak benar. gini-gini-gini. Karena dia bilang kalau ceritanya ada pembunuhan, cerita gitu-gitu, itu gak bagus. Ngajarin orang. Ya jadi mereka enggak. Pada zaman itu Plato cuma bilang, kalau ini kalau petunjukan ngajarin orang jadi gak bermoral itu gak benar gitu. Itu seninya sebenarnya benar. Kayak gitu-gitu lah. Mesti dilihat dari itu. Kalau dilihat dia piramid, dihitung pakai matematik, Pitagoras itu bagus. Itu yang benar. Nah ini juga saya bilang, ini Eko Hoso. Ini gaya Jepang sekali. Apakah bisa dengan prinsip seni? Mereka di didik barat juga, tapi lokal kontennya itu kuat kalau orang Jepang. Jadi kita lihat, kalau ini Jepang nih udah pasti. Nah, Heri Kellehan, yang saya bilang ini, muridnya Bauhaus. Murid-muridnya Bauhaus-nya lagi. Jadi orang Bauhaus yang lari, terus ngajarin di sana, dia salah satu muridnya. Jadinya, gayanya dia mau niru-niru disesain Jepang. Jadi, space-nya kosong besar gitu. Karena ada orang kecil gitu. Tapi memang kalau dia kayaknya memang dibuat secara sengaja, atau kayak minor white, tiba-tiba berubah jadi agamanya Buddha, Zen, atau kanter berusaha berubah agama, kayak gitu-gitulah. Mereka berusaha menyerapnya timur. Tapi itu udah lama sebenarnya dari Fine Go sampe sekarang pun, masih yang katanya Pak Dodi, ada mixan segala, mungkin yang barunya lagi. Ada versi barunya lagi gitu lah. Nah, ini ada yang kebaliknya lagi. Misalnya Matrotko. Biasanya kan, apa, tapi memang selalu sejarahnya kebanyakan kita niru lukisan sih, fotografer. Jadi Matrotko-nya gini, ada yang hitam putih, ada yang macam-macam, Matrotko, si Hiro Sugimoto, biasanya orang bule niru orang Jepang, tapi ini orang Jepang niru orang bule, dibalik jadinya niru. Dia cuma motret si apa, pemandangan di pantai, pakai kamera view, digurem-guremin airnya. Jadi cuma pemandangan di pantai, ini garis horizonnya, udah gini aja, hampir mirip sama Matrotko. Kurang lebih sih sementara gitu lah, cerita pelton. Terima kasih Pak Iwan Zahar, saya ingin bertanya dulu sebelum saya ke kolom chat, ini feedback suara saya kenapa ya? Mungkin ada di tempat Pak Iwan Zahar, membunyikan speaker besar. Iya, oh nggak boleh ya? Dipelanin. Makanya tadi, Pak Iwan Zahar masih bisa dengar saya nggak? Kalau misalnya speakernya dikejarkan. Coba. Nunggu ya, saya ambil ini. Telephone dulu. Oke, siap. Oke. Sebelum Pak Iwan Zahar kembali ke layar, silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat seperti biasa. Nah, ini sudah ada sekitar 80 lebih. partisipan. Ya. Oke, siap Pak Iwan. Sudah ada, sudah ada, ya kencang. Tadi kan ada beberapa slide yang ditujukan untuk bagaimana kita mengkritisi sebuah visual dalam Alina dan sebuah fotografi. Sangat detail sekali. Saya merasakan ada satu kesan bahwa apakah di situ betul-betul ingin mengerucutkan sebuah foto itu menjadi satu hal yang sangat objektif dan meminimalisir faktor subjektif. Apakah memang... Bukan sih. Karena kalau ini dari sudut orang pendidikan, orang Amerika itu berusaha, mereka beranggapan bahwa membaca gambar itu, visual literasi itu, seperti kemampuan kita belajar bahasa. Jadi boleh nggak usah jauh-jauh deh. Ini sekolah-sekolah internasional banyak bule ini ya. Kamu tunjukin dia foto. Dia suruh ngomong. Pasti bisa semua kok. Guru matematik, guru apapun pasti bisa. Bule nih. Bule pasti bisa. Kamu ketemu bule yang terutama negara barat gitu ya, pasti bisa. Bukan suatu hal. Dia juga guru bahwa guru, semua guru di Amerika dilatih gambar, gambar tangan itu mereka rata-rata bisa. Walaupun nggak bagus itu bukan suatu hal yang aneh. Aneh kan? Padahal kita kelihatannya lebih berbudaya, lebih ada Bali dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya, enggak, mereka dididik. Buktinya kan Hollywood bisa menguasai sampai segitu beratus-seratus tahun lebih. Karena memang kuat budaya. Jadi kalau dibilang hal yang subyektifnya dihilangkan, ya mungkin juga karena yang sebisanya bisa diajarkan ya seperti itu. Karena profesor lain juga dibilang, kenapa nggak rasanya lebih ditonjolkan lah, apa lah gitu. Tapi model itu diterapkan susah. Susah diterapkan. Karena mereka berusaha mendidik orang yang tidak bakal kuliah di seni rupa gitu. Jadi seluruh anak SMA tuh tahu. Mungkin matematik, pelajar matematik, kita lebih berat. Berat sekali gitu kan. Cuma berapa orang sih, hanya 12 persen mungkin yang bisa menguasai matematik itu gitu. Jadi buat apa juga? Berat-berat kayak gitu. Kenapa nggak diimbangi dengan berpikirnya lebih luas, sosial, atau skill lain. Jadi mereka beranggapan bahwa visual literacy, kemampuan membaca gambar itu penting. Kamu lihat di bidang lain ya, di bidang lain kamu tunjukin profesor jurusan ekonomi atau pendidikan di UNJ sekalipun ditunjukin gitu, pakai gambar gitu mereka, ini apa-apaan? Mereka nggak bisa terima. Pokoknya powerpoint-nya cuma kata-kata aja, sama tabel, sama grafik. Tapi di luar itu gambar foto itu nggak bisa diterima. Kecuali yang di art education, yang di UPI gitu mungkin. Jadi menurut Pak Iwan sendiri, untuk bisa membangun satu kultur literasi seperti ini, itu idealnya harus bagaimana sih? Konsep dari jenengan. Kalau saya sih cuma karena pernah ketemu orang di Singapura, reformasi pendidikannya sekitar tahun berapa ya? 2015 atau 2014 apa ya? Pemerintah sih yang bikin. Uangnya nggak ada. Karena itu, kalau kita ngomong sama guru Singapura, udah kayak ngomong sama guru di Amerika, ini bukan sekolah topnya Singapura, ya bukan Raffles gitu. SMA biasa lah, SMA negeri di salah satu Singapura itu ngomong sama, oh dia tahu selimen segini-gini, cara menceritakan, cara ngajarnya mereka tahu. Karena ada reformasi art education, jadinya mereka baru. Cuma kalau saya pernah juga guru bilang, katanya kalau kajian seni itu biasanya anak-anak juga nggak gitu suka. Mereka lebih suka gambarnya aja, lebih baik gambar aja daripada kalau suruh pilih kajian sama menggambar, mereka pilih gambar, supaya lebih gampang lulusnya. Berarti intinya lebih milih jadi tukang, karena kalau baca, kalau baca banyak itu males mereka itu, udah kajian banyak. Makanya si Feltman keluar itu, metode itu, dia berani ngomong bahwa, kamu nggak perlu tahu belajar sejarah seni bukunya tebel-tebel gitu, nggak perlu. Anak-anak SD SMP itu udah langsung dibawa ke museum, terus mereka suruh ngomong dengan metode itu. Ya seperti yang kayak tadi. hampir kayak multiple choice gitu di Bermuda gitu aja. Terus, untuk kultur di Indonesia sendiri, untuk masalah kritik foto ini, sebaiknya harus-harus bagaimana? Kita harus pakai metode mana? Kita memakai fitment itu, atau memakai Terry Barrett, yang memang beberapa waktunya lalu, sering dipakai oleh beberapa pemateri? Terry Barrett kan saya dibilang, empat step depannya sama. Karena kayak disertasi saya juga Terry Barrett, jadi saya tahu kontek internal itu gaya, kontek eksternal itu yang tadi. Dia nggak ada kontek eksternalnya aja, sama dia nggak pakai imitasi formalisme itu, nggak ada di Terry Barrett. Jadi seperti foto, nggak dikelompokkan kayak gitu kan. Karena agak susah kalau foto, ya paling imitasi. Banyak kan imitasi, walaupun formalis, walaupun surrealis. Kita bisa identifikasi orangnya dengan mudah. Oh, ini kepala orang keganti sama kepala sapi, atau kepala kayak gitu-gitu kan. Jadi masih suatu hal yang nyata gitu, nyata ya. Sama kayak film gitu, jadi realitas sekali gitu. Itu aja, jadi yang lebih cepat. Untuk satu konsepsi kritik di Indonesia, ini terkadang kita terkendala pada satu stigma bahwa kritik itu selalu nyari salah. Menurut Pak Pendiri, menurut Pak Iwan sendiri. Sebenarnya sih, kalau jujurnya malah kebalik. Kritikus itu malah sebenarnya lebih ada suatu, sebenarnya seperti, ini terpaksa ngomong agak ada filsuf lain ya. Piru Burdu itu bilang bahwa sekolah seni itu, akhirnya dia bilang bahwa sekolah seni itu dibangun dengan tesnya udah diarahkan tertentu. Tetap suatu tes tertentu yang dibuat sih. Tesnya kayak film Hollywood, tesnya udah jelas. Story plotnya tuh pasti ada konflik di tengahnya, selalu begitu kan. Jadi, kalau nggak ada konflik, nggak mungkin. Film Hollywood pasti ada konfliknya, supaya teorinya gitu. Jadi, kalau film Perancis mungkin agak flat gitu kan, ceritanya kayak Garin, kadang-kadang ceritanya kayak flat, bisa ngantuk gitu kan. Kalau dia nggak, pasti ada story plot, supaya ada yang serunya, jagoan ketemu penjahat, lagi berantem atau apa kayak gitu. Konfliknya tuh selalu ada dibuat. Jadi, kayak ada suatu tesnya tuh, mereka bangun politiknya. Tapi, mungkin pernah dengar cerita Greenberg. Greenberg tuh filsufnya Amerika. Dipakai di seni. Kenapa dia sampai turun tangan begitu? Karena, waktu 50-an tahun 40 tuh, artis Amerika nggak sampai internasional banget gitu. Kalah sama Picasso, kalah dengan Van Gogh, dengan Salvador Dali, Kadinsky, dan sebagainya tuh kalah. Jadinya, filsufi ini menyerang filsufi Eropa, terutama yang kayak Salvador Dali, yang dia bilang, ini blablabla, bilang ini jelek. Pokoknya dibuat sekali kan, cuma Picasso mungkin dia nggak berani sentuh. Dia serang, itu pokoknya dia agung-agung kan, jadi kayak ngegoreng gitu, si siapa? Si Jackson Pollock. Karena mereka bertujuan bahwa, New York itu harus jadi pusat seninya. Jadi, Balai Kristi-nya, ya dagangnya tuh, yang pegang Amerika, megang kekuasaannya. Jadi, memang dibuat. Jadi, jadi kritikusnya, menggoreng tetap sama sih, kayak, yang kayak orang Indonesia pernah dulu dibilang menggoreng, ya memang ada sih, selalu antara ada urusnya begitunya sih. Tapi kalau yang pihak pendidikan, mestinya lebih netral gitu ya. Taruh kata, kayak kita, dianggapnya harusnya netral, maksudnya, lebih objektif. Nah, kayak gitu, mungkin begitu. Tapi kalau, Terus, relevansinya di mana Pak? Seandainya, kalau tes itu dipentuk dari sebuah lembaga seni, terus relevansinya dengan, dengan independensi kritik sendiri, itu bagaimana nanti? Enggak, pasti kritiknya kan tadi yang saya bilang. Kritik, semua orang bisa jadi kritikus kok, seperti kayak kita ke restoran, seperti cerita awal tadi kan. Dan sekarang kalau misalnya kita taruh kata, salon foto, mungkin Pak Imam ada di sini. Dulu jamannya, jamannya pas, jamannya pas, di tansil mungkin tiap bulan masih ngasih, almarhum ngasih, tiap bulan ngasih komentar foto gini-gini. Kalau dilihat, dia main di elemen seni, prinsip seni, walau mungkin Pak Seti Adi Tansil, enggak pernah sekolah di seni rupa, tapi dia membentuk bahwa, foto itu yang bagus ya, ya kayak model Basuki Abdullah, atau kalau bisa, kalau sapinya enggak ada kotorannya, atau kayak gitu, atau kayak orang pergi ke salon, atau kayak semungkin ya. Naturalis lah, kalau orang bilang, jadi sekolah PAS itu mungkin naturalis pada zaman itu, mungkin sekarang lebih berkembang, saya juga udah enggak ngikutin lagi. Kayak gitu-gitu, itu pasti sih, pasti. Terus untuk... Dibilang kritik bakalan bisa jadi objektif gitu, enggak mungkin sih. Pasti ada masalah power, masalah kekuasaan, mereka kayak kelompok-kelompok itu pasti, sekolah seni pun begitu juga. Pasti ada taste-taste tersentuh, yang mereka bangun, pasti. Apalagi Amerika bisa jualannya, bisa kamu bisa lihat ketemu alumni fotografi Amerika, alumni desain, malah mereka enggak, istilah kontemporer seni aja, yang mereka enggak tahu. Benar-benar cuma ditaruh, cara pakai aperture dan sebenarnya, pokoknya untuk kebutuhan, keperluan, di advertising udah selesai, yang kayak lulusan Brooks lah, saya sebut. Mereka enggak terlalu awas, di arah seni filsafasani, enggak peduli setan buat mereka. Tadi di slide awal, ada delapan tuh, ada delapan. Ada yang bilang tujuh, ada yang bilang delapan. Nah, pada satu foto, ternyata hanya sebagian saja yang bisa diaplikasikan, untuk ditinjau. Dan sebagainya lain tidak bisa. Terus, apakah memang foto itu menjadi sangat restrik, Pak, untuk ditinjau dengan delapan-delapannya itu? Enggak, lukisan juga sama. Seperti itu. Lukisan juga sama? Sama. Sekarang kalau kita lihat foto di belakang saya pun, ini perspektif. Perspektif. Ya, elemen yang ditonjolkan perspektifnya, kan? Kan, terus enggak mungkin, oh, ini ada movement. Oh, enggak, prinsip seninya movement. Enggak, enggak ada movement. Orang saya enggak mau thread spanning atau apa, ya enggak. Enggak mungkin, kan? Konsepnya ya pasti dia mainkan di situ, kan? Oke. Mau ditunjukkan, mau ditunjukkan yang enggak tahu. Ini lama enggak tahu. Dari saya masih share screen ya. Sebentar, sebentar. Saya jadikan, oh, sudah aku langsung, Pak. Silahkan, silahkan share screen. Silahkan. ini pakai apa? Gede enggak? Kelihatan segini? Belum, belum, belum. Udah kelihatan gambarnya? Belum, belum. Oh, mesti di klik share screen ya? Ya, klik share dulu. Ada tombol hijau di bawah itu share screen itu. Nanti tinggal pilih mana yang mau di share. Cepetan Google kali ya? Oke, sudah kelihatan ini. Bentar, tempatnya. Oke, Gusti Nyoman. Ah, ini. Ini kan, kalau pakai delapan prinsip seni ini, ini apa yang mau di, ini, pola. Satu, tiga, empat. Karena pola kemal atau segitiga. Atau pose segitiga. Cuma kalau dia lihat perspektif, harusnya orang di belakang ini mengecil. Berarti orang, orang, ya, Bali enggak, enggak, enggak. Pada saat itu dia, antara yang di atas sama yang dibawah kan, kalau kita lihat lukisan Bali, makin ke atas gitu, dia enggak peduli ada perspektifnya. Harusnya orang yang di atas kan lebih kecil kepalanya. Ini enggak. Dia besarnya sama lihat. Semua yang orang Bali kan, kebanyakan gini. Di bawah, di atas gitu. Semacam, jadi posinya. Kalau kayak gini kan, paling kan dibilangnya apa? Empathize. Karena ada orang satu di sini, orang di satu di sini, yang lain laki semua, yang ini perempuan misalnya, kayak gitu. Atau balance juga. Ya, paling dua. Tapi enggak mungkin, ya mungkin sih dijabarkan 88. Cuma, biasanya sih paling dua atau tiga lah, yang lebih utama daripada yang lain. Karena movement mungkin enggak. Enggak ada movement. Tapi kalau Van Gogh gitu ya, Van Gogh Starry Night, yang paling terkenal gitu ya. Nah ini. Movement kan udah pasti yang utama. Nomor dua, kontras. Kuning sama biru. Terus proporsi, bisa tekstur. Tiga atau empat mungkin. Kalau Van Gogh, karena lukisan bisa tiga atau empat gitu. Tapi kalau 88-nya mungkin juga enggak. Iya. Tuh aja sih. Ya, tapi yang dominannya sih movement. Pasti ini, begitu lihat gambar, kesan geraknya tuh kelihatan, kelihatan kayak berputar-putar terus gitu. Movement-nya dominan gitu. Paling dominannya ada. Kayak optical illusion gitu ya modelnya. Iya, kalau mendekatnya kayak optical illusion. Oke, oke. Baik Pak, saya ke kolom chat. Bentar, wah banyak sekali yang nanya ini. Gila. Bentar. ini dari saya kemas gaduh dulu. Saat ini industri fotografi didrive oleh pasar dan sosial media. Pasar Indonesia secara langsung tidak membutuhkan kritik foto. Secara budaya, seharusnya para fotografer dan penikmat foto Indonesia membutuhkan kemampuan membaca gambar dan membudayakan kesadaran membutuhkan kesadaran membutuhkan kesadaran secara budaya. Seharusnya para fotografer dan penikmat foto Indonesia membutuhkan kemampuan membaca gambar dan membudayakan kesadaran budaya visual. Bagaimana menurut Pak Iwan mempertemukan kritik foto dan pasar fotografi di Indonesia saat ini? Perlukah dipertemukan atau dibiarkan saja dan tetap menjadikan budaya membaca visual dan kritik foto menjadi eksklusif. Gimana Pak Iwan? Kalau itu sih memang entah karena memang harusnya kalau dilihat dari sejarah-sejarahnya kayak Singapura yang tadinya juga lebih mempentingkan matematik baru berlangganan seni berarti memang turun tangan dari pemerintah itu sih. Karena proyeknya besar kalau harus ngedidik semua orang begitu banyak ya untuk bahkan kalau di kita yang tadi yang kita kita apa kita questioner aja banyak kan fotografer tau tapi bikin kritiknya nggak bisa. Tapi memang kalau hanya untuk kebutuhan industri aja kan tadi saya udah bilang yang bahwa misalnya fotografer pengantin ini atau ya atau kayak ketemuhan sejala darah gitu ya sejala darah pomikus gitu kan dia juga nggak pernah sekolah seni rupa tapi dia bisa mengkritik ini gini-gini ini gayanya siapa sih Datolet tuh kok mirip sama si siapa satunya lagi itu Benny and Means gitu oh berarti ya mungkin ini dipengaruhi ini atau ya karena Datolet yang dari Malaysia itu lebih tua ya mungkin dari sana ide awalnya digiplak dari situ gitu kan kayak gitu-gitu dia lama-lama ya bisa sih sampai tatap tertentu mereka bisa ya seperti juga kayak orang Bali itu mungkin dia yang pengukir-pengukir Jepara atau Bali itu dia oh harusnya ngukirnya gini jadi sebetulnya mereka udah berfungsi sebagai kritikus juga tapi memang kalau dibilang langsung dalam waktu sekejap nggak mungkin lah kayak sekarang orang kita dosen-dosen lagi dikejar nulis di Skopus lah nulis di jurnal internasional dan sebagainya ini baru tiga tahun yang lalu pasti step-step ke arah sana pasti sih dan itu buku memang dari pemerintah sih memang kitanya menyuarakannya ke situ sih kalau misalnya untuk keperluannya sendiri-sendiri sih mereka bisa kan kayak fotografer pengantin juga sebetulnya mereka udah udah bisa mengkritik kalau yang udah jago atau kayak studio gede-gede udah tau lah untuk fotografer dididiknya untuk keperluan dia aja kayak yang tadi yang apa The Devil Wears Prada itu kan bener-bener sebenarnya orang benerannya itu di Vogue kan editor Vogue yang ditiru jadi dia bisa kok menyeleksi foto untuk keperluan langganannya orang kaya biasanya fotonya hitam putih dan sejarahnya itu sebetulnya memang dijiplak beneran jadi fotografer yang masuk jadi kayak Helmut Newton dan sebagainya waktu belum terkenalnya mereka disuruh ngejiplak isi gambar itu karena seleranya gak bisa dirubah kan itu tastenya kayak kita makannya udah biasanya makanan masakan padang gitu susah lah dirubah jadi masakan barat atau masakan Jepang yang di Indonesia rasanya sebetulnya udah dirubah dengan akulturasi dengan rasa Indonesia lah udah gak mungkin rasa Jepangnya pasti pahit-pahit gak hambar gitu pasti gak gak bakalan dimakan gitu kayaknya itu kalau misalnya mau seluruhnya jadi kritik gak semudah gitu sih karena kita juga udah pernah lihat sih apa yang dilakukan pas dia ditansil dulu waktu jaman saya masih baru pegang kamera tuh masih mahasiswa datang tiap bulan datang tapi ini lucu juga ya oh teksturnya akhirnya tuh gak boleh bergelombang akhirnya harus tenang harus ini ada patokan-patokan standar yang mereka buat untuk menjadikan naturalis gitu gak ada bukan salah dan bener orang-orang kita ini terkesan apa sangat kaku menikapi visual maksudnya gimana jadi harus betul-betul sangat formal sekali akhirnya menyampingkan sebuah satu jendengan tahu sendiri bahwa ada istilah break the rule akhirnya ketika satu visual menawarkan satu yang tentu break the rule akhirnya dibuli apakah memang ini sebuah kultur atau apa gimana sih menurut Pak Iwan ini susah belum-belom sampai ngeliat tapi ya dengan cuma kesimpulannya sih kalau ya seperti itu memang visual literasinya lemah aja ya lemah pada kenyataannya mungkin nenek moyang kita waktu yang bikin buru-budur yang turun-temurun itu mereka dididik visual untuk belajar agamanya ngeliat 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 apa candi buru-budur cerita buddhanya atau 500 tahunnya lalu michael angelo disuruh gambar kitab-kitab suci karena pada saat itu orang banyak yang buta huruf jadi diajarkannya secara visual kalau kita mungkin malah malah sejak sejak era pendidikannya modern ini malah lebih banyak membaca tulisan kan bukan gambar pemikirannya ya kalau dibilang jadi kaku ya iya sih bisa juga karena saya waktu sidang juga bilang kok gampang ya cuma ngeliat foto doang terus bisa bisa lulus atau kayak gitu buat mereka tuh bayangannya sesimpel itu padahal profesor ya saya berkaca dari pendapat ketika melihat foto anak berenang tadi apakah itu suatu ketidakmampuan atau sebuah kekakuan dalam menyikapi visual karena kalau kaku kadangkala kan bisa jadi tuh Pak membuat oh yang kaku tadi karena kita gak diajak kan waktu pertama saya pernah keluar di New Zealand juga saya bingung pertama di museum gitu tiba-tiba ada guru TK datang gitu anaknya di depannya ada lukisan Picasso lagi ngomong saya akhirnya gila juga ya pertama gak kebayang pokoknya ngomong aja ini lukisannya apalah ini cerita mau ekspresi jiwanya kayak gitu kayak yang ngelukis ngajarin gambar kita kan kita dipatron kan yang kayak Tino Sidin tuh sebenernya gak bener sebenernya itu gak bener sebenernya itu gak bener nah sedangkan orang bule tuh saya punya tante ngajarinnya tuh ngajarin gambarnya tuh bebas kayak model orang bule ada bapak-bapak berkumis digambar terus tuh anak selama setahun gitu tapi pengajar tuh tau kalau anak ini gak punya bapak jadi perinduan dia terhadap bapak tokoh figur laki-laki itu digambarkan digambarin makanya salah satu untuk terapi terapi misalnya perkosaan terapi trauma buat anak-anak kayak gitu ya pakai menggambar bahkan terapi orang gila karena Tony pernah bilang dulu punya temen dia kan jago gambar yang komikus itu terus dia temennya disuruh ikut gambar tuh begitu gambar tenang kok oke ya kayak gitu kalau mencet ya bener yang tadi dibilang kekakuan bener-bener bener-bener bisa di stop share screen dulu Pak di stop share screennya oh share screennya di stop dulu oke oke siap nah saya ke kolom chat ini dari penjelasan Pak Iwan ini dari Mas Zul Kivri Tanjung seperti budaya orang Indonesia sepertinya budaya orang Indonesia dalam mengkritisi sebuah foto mungkin baru sebatas tahap yaitu deskripsi saja terutama masyarakat awam ilmu seni lalu saat penjurian lomba perlukah empat tahap ini dipakai Pak langsung interpretasi saja kalau langsung interpretasi saja ya karena kalau logikanya apakah foto yang perspektif itu foto yang perspektif itu lebih bagus daripada yang tidak perspektif kan gak bisa dijawab begitu kan oh ya ya yang analisis kelemahannya itu jadi yang analisis bukan analisis itu buat ngajarin orang awam oh ini perspektif itu ini ini tekstur ini kayak gitu untuk orang awam tapi kalau yang yang itu udah langsung interpretasi oke langsung interpretasi dan penilaian udah dua tahap tiga tahap empat langsung gak bakalan jarang ya paling kita ngomong oh ini komposisinya simetris kalau saya nulis jurnal juga oh si ini siapa pakai komposisi simetris atau ini kadang-kadang ditulis juga oke ini ada satu usul dari Pak Gun Basuki saya tertarik dengan topi ini mohon asupan buku apa yang perlu dibaca Pak kira-kira buku asupan Terry Barrett Terry Barrett saja ya Pak ya Terry Barrett kalau foto sih itu itu yang 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 mudah dicerna atau bagaimana kira-kira mudah dicerna atau Feldman Feldman atau Terry Barrett oke siap sekarang saya ke sebentar 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 ada mas Feldman banyak lukisan sorry Feldman banyak lukisan kalau gak terlalu hafal bingung Terry Barrett lebih Terry Barrett contohnya fotografer semua cuma orang Amerika oke saya ada satu request dari Mas Budi ID Mas Budi ID dimana saya mas oke silahkan 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 oke makasih ya mas saya panggilnya Pak dosen aja nih sepertinya udah ngajar di kampus nih boleh ya Pak Iwan ya oh boleh Pak Iwan saya mau tanya Pak Iwan saya buli Pak Iwan budaya literasi visual khususnya di Indonesia itu perkembangan kok kurang begitu kurang begitu apa kurang begitu mengembirakan ya kalau saya lihat gitu karena saya lihat bahwa budaya visual itu kebanyakan hanya diterapkan di kampus-kampus seni gitu loh nah pertanyaan saya bisa gak sih budaya literasi visual itu dimulai dari SMP atau SMA gitu ya kan nah itu biar pemahaman apa anak didik kita itu tidak hanya diasupi diserapi dengan teori-teori apa ya hafalan-hafalan karena saya lihat budaya budaya membaca itu sangat apa ya sangat di di konsen banget gitu loh kalau di pendidikan kita gitu nah menurut Pak Iwan ada saran gak terima kasih Pak Iwan memang ada kelebihannya kan tadi saya bilang kalau terutama misalnya anak SD SMP ini untuk itu ya kalau dia diajarkan dari kecil misalnya ke museum ditunjukkan gini-gini dan dibiarkan mereka mengomong bicara sendiri tentang karena kadang-kadang mereka ada kontak visual yang tadi saya bilang ada kayak spirit dari fotografernya atau gambar selimen yang anak kecil itu di berenang ada banyak berenang-berenang terus dia anak-anak itu langsung timbul oh ini juga saya pernah ngelakuin sama keluarga saya bla 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 ceritanya kayak gitu jadi untuk nyambung suatu cerita sih sebetulnya tapi kalau lihat lukisan misalnya Johan Miro gitu kan tuh bisa bisa interpretasinya bisa lebih oh ini kayak ET ini kayak apa tapi mereka dibiarkan untuk berbeda pendapat belajar berbeda pendapat kelemahannya pelajaran matematik itu udah susah kita cenderung berpikirnya hanya satu jawabannya bener gak ada gak ada lagi cerita jawabannya hanya satu lah satu tambah satu dua dan gak ada cerita lagi gitu kalau ini kan gambar ada 30 orang 30 anak-anak ya 30 nya pendapatnya bisa beda-beda tujuannya sih sebenarnya yang itu udah belajar melihat visual dengan cara begitu sih jadi berarti peranan pemerintah kita sebetulnya kurang juga ya menurut Pak Iwan ya katanya sih jadi budaya maksud saya gini budaya literasi visualnya gitu dari segi education kan karena saya anak-anak budik sekarang ya kita lihat aja sekarang dia tuh cenderung kalau misalnya ada pelajaran yang gak boring gitu ya kayak matematika fisika atau apa dia pasti larinya akan coret-coret gambar di bukunya pelajaran dia mencurahkan visualnya gitu ya kan jadi ada istilahnya apa ya kalau kita lihat sekarang itu seperti apa apa namanya acuh lah acuh lah terhadap acuh lah apa yang apa yang apa yang apa yang dia serat ilmunya gitu dia di sekolah selama ini kan kita lihat pendidikan kita kan kekakuan gitu kalau menurut saya teori-teori teori afalan-afalan tapi budaya literasi visualnya tuh gak ada jadi dia mencurahkan ekspresinya dirinya dia terhadap seseorang itu susah sekali ya hanya hanya bisa di ekspresikan hanya dengan kekerasan sekarang kita lihat aja yang bikin kerusu-rusu ya anak SMA sekarang budayanya udah udah gak ada budayanya ngapain ini sekolah teori-teori afalan-afalan ya mendingan saya berekspresi gitu dengan gerakan dengan dengan ekspresinya dengan kelompoknya ya itulah yang terjadi kalau saya lihat oke thank you mas budi sekarang sekarang ke sebentar-bentar ada pak imam hartoyo jangan terkejut pak imam jangan terkejut begini pak imam di unmute dulu pak imam nama pak imam nama pak imam tadi sempat disentil sebentar oleh pak iwan zahar mengenai di seputar masalah oh saya kenalnya karena dia senior saya di udah beberapa tahun waktu di paftu dia temanannya sama pasya ibu nilias oke tadi pak tapi saya nyanyi dua tahun tiga tahun setelah itu saya udah gak udah gak aktif lagi tadi pak iwan mengemukan beberapa slide dan itu adalah sesuatu yang ideal untuk dipakai sebagai meninjau sebuah karya fotografi sedangkan dari komentar pak iwan sendiri juga kita ternyata budaya untuk mengkritisi atau meninjau sebuah visual itu masih sangat sesederhana itu menurut pak imam hartoyo ketika iklim kita itu sudah sangat didominasi oleh satu visual yang cenderung seperti itu yang jendengan ketahu sendirilah apakah sangat memungkinkan bahwa konsep-konsep kritik yang ada ditulis seperti pak iwan tadi itu menjadi satu yang menjadi satu yang kebiasaan di Indonesia mungkin aja sih mungkin oh maksudnya saya harus jawab bahwa itu mungkin bakal terjadi tapi bukan pada generasi kita sih kenapa imam gak dalam jangka lima tahun ya seperti yang kayak orang dipaksa nulis skopus mau gak mau jadi berubah kan dulu kita sama Malaysia karena saya pas pernah ngajar di Malaysia kita gak kebayang dalam saya punya tante tuh tahun 70-an tuh ngajar orang-orang Malaysia waktu di Bandung tuh banyak sekali orang Malaysia dikirim ke Indonesia kayaknya bodoh-bodoh gitu tapi mereka habis S1 habis S2 S3 di Singapura jadi profesor lama-lama mereka lama-lama orang Indonesia yang sekolah di sana gitu loh ya pada kenyataannya ya mungkin aja kita ketahuin bahwa kita punya punya potensi bakat 10 kali lipat dari Malaysia mungkin 20 kali lipat dari Singapura tuh mereka yang bisa jualan yang mencari duitnya lebih bagus mereka ya seakan-kenal mereka jadi bos yang ngontrol kita balikristinya sampai datang IPA orang IPA waktu saya pernah datang wawancara fotografer di Indonesia Arif Datum aja kena wawancara sampai tau-tau dia balik udah bikin IPA yang IPA apa IPA di Singapura tuh IPA yang jurnalistik terus semacam itu udah cari-cari di Indonesia puter-puter dulu untuk promosiin dulu iya iya masalah bukan karena waktu penulisan juga waktu begitu dosen-dosen dipaksa tiba-tiba langsung nguber kan itu kita jurnal-jurnal juga mulai nguber jurnal seni juga mulai banyak tulisan kalau pastilah pasti menaik karena saya lihat jurnal-jurnal tesis-tesis S1 yang S1 juga mulai dipaksa dimasukin di jurnal-jurnal supaya dilihat membaca visualnya mulai gitu pasti lah pasti tapi bukan pada jaman saya pasti gak tau kapan tapi udah mulai bawa gak suatu gimana Pak Imam ini suara saya masuk ya masuk Pak masuk silahkan yang penting yang penting malam ini tuh saya diberitahu bahwa literasinya tuh tidak dari foto ke foto kita mencari juga dari sesuatu yang lain dia tadi ditampai oh iya betul nah ini yang jarang jarang teman-teman barangkali pelajari jadi mereka tuh terlalu membuka buku ya buku putu lagi jadi tidak ada tambahan paling gampang ini Bapak siapa yang ngomong Pak Imam Oh Pak Imam Pak Imam paling gampang kan ini jadi kalau ngomong teori gak apa-apa ya mau gak silahkan Rudolf Anheim tuh atau psikolo tuh bilang bahwa apa yang kita lihat itu lama-lama terekam lah di pikiran bahwa sadar kita secara gak langsung waktu motret nanti ya keluar seperti itu makanya biasanya kalau anak-anak SD di Amerika udah dilihat dari lukisan banyak begitu mereka secara walaupun gak gak tau tapi dia tastenya terbangun sih jadinya terus polanya berulang tapi karena pernah juga orang orang foto Amerika penelitian di Aztec itu anak-anak kecil dikasih pinjem kamera terus motret mereka tuh kan motretnya tuh yang anak-anak Indian tuh kakinya aja potret terus apa gitu mereka gak bisa pegang kamera karena mereka di rumahnya gak ada jendela jadi dia bingung kalau ngeliat kamera dia kan gini terus bingung gak biar ngeliat sesuatu ada jendelanya gitu ada jendelanya tuh dia bingung jadi tuh anak gak bisa mau motret atau kayak gitu lah jadi misalnya waktu kita ngeliat ada coretan apa kayak jerapah gitu kita bilang oh ini mungkin jerapah karena sebelumnya kita udah pernah melihat jerapah jadi tau oh ini jerapah kalau ada totolnya kayak gini jerapah kalau totolnya kayak gini macan loreng karena ingatan kita udah disimpan gitu persepsinya udah terbangun sedangkan kita yang museum kalau mau ngeliat lukisan Avandi aja harus pergi ke Jogja atau mau ngeliat siapa tuh yang terkenal Agus Wage mesti ke Jogja pokoknya museum tuh gak banyak itu juga masalah juga sih memang jadi mungkin gak ada museum juga kita susah ngeliat walaupun sekarang sejak di era digital gampang lah kayak tadi saya tunjukin Starinat atau siapa gitu langsung cepat Pak Imam pembendaraan gambar kita kurang kali ya kurang ya pembendaraan gambar kita kurang ya ngomongnya bicaranya juga susah juga terbatas juga jadinya terbatas jadi kayak misalnya seniornya siapa yang Paf itu dia ngomongnya selalu begitu karena dia pembendaraannya memang ngeliatnya foto terus gitu gak ngeliat yang lain jadinya pembendaraan dia terbatas jadi naturalis terus naturalis terus gitu kayak gitu sih ya itu yang jadi masalah itu kita tuh tidak punya pembendaraan gambar yang bagus tapi di era digital sih sebenarnya sangat dimungkinkan karena buku tinggal di download dan sebagainya baru-baru belakangan baru-baru belakangan Pak Imam sebentar kita tuh gak punya pembendaraan visual atau kita malas melihat visual yang lain ada oh gini kita tuh gak males cuma kita tuh kurang terangsang untuk melihat iya iya perlu butuh stimulus butuh stimulus istilahnya kan harus ada stimulus melihat di lukisan lukisan atau karya senilain juga itu termasuk stimulus kita baca buku termasuk pemicu ada pemicu ada pemicunya sekarang saya saya ke Pak Latif Hak DKV BINUS Pak Latif Hak barusan landing Halo Pak Iwan Halo Pak Latif Hak saya gak menanya saya baru datang harus ditanya saya tuh mendengarkan Pak Iwan saya nanya ini Pak dari dari sisi jenengan sendiri untuk membangun satu kultur kritik di Indonesia ini ada gak semacam kiat kira-kira kelihatannya udah diomongin Pak Iwan semua deh datanya kali aja punya perspektif yang berbeda siapa tahu bener tapi yang yang lebih lebih menarik tadi itu masalah literasi visual tadi kita literasi visualnya kurang kalau literasi visualnya cukup itu sebenarnya udah gak masalah yang kritik-kritik aja yang motret-motret aja seperti Pak Iwan bilang tadi lulusan Brook udah komersial fotografer ya udah setahunya itu itu mungkin agak kadang-kadang literasi visual kurang terus dituntut untuk belajar ngkritik itu malah akhirnya gak motret-motret akhirnya perkumpulan fotografi tanpa kamera kadang-kadang gitu ya kadang-kadang malah kita terlalu pengennya baru sekolah lulus SMA terus pengen S3 kesannya kayak gitu yang kayak LATAFAK itu pernah ngomong di Facebook ya Pak ya kebanyakan sebenarnya kalau yang motret ya tema aja sih sebenarnya dicoba main di tema misalnya ngeliat WordPress WordPress temanya kalau sebenarnya kalau diliat WordPress tuh tahun 70 ya waktu kartono tahun 70-an tuh banyak narkoba ya narkoba tuh sekarang udah gak aneh pada saat itu narkoba aneh difoto menang atau gitu dia cari tema sih kalau orang gak pernah lihat sakit pikun Alzheimer terus menang tahun 90-an jadi uber-uberan tema jadi kayak National Geography juga mereka lihat tema tema apa yang belum dibuat gitu kan mereka seluruh dunia Amerika kan modelnya kontrol seluruh dunia tema apa yang belum pernah dibuat misalnya Baduy udah pernah dibuat ini udah pernah dibuat jadi mereka bisa tema sih kalau awalnya sih paling yang bener tema bukannya oh ini alirannya apa walaupun menurut saya kalau kita lihat yang dihasil orang di salon foto toh berarti mereka bisa dididik jadi oh ini gaya naturalis gitu mereka susah ngeliat hal lain kecuali naturalis saya pernah bicara sama yang di Agus Leonardus tentang siapa gitu jadi cuma aja ada menariknya dari akhirnya saya coba komunikasi karena ternyata walaupun kita bilang oh orang salon foto pasti gak mikir gitu ternyata dia bilang dia menyiapkan untuk datang ke lokasi milih tempat yang kayak kayak lukisan Cina yang lukisan Tiongkok gitu dia pilih si Tantan siapa sih namanya lupa pokoknya lukisannya pas liat foto-fotonya kok gayanya kayak lukisan tapi kalau saya bilang ke motor di Indonesia ini gak gampang nyari kayak gitu kecuali di photoshopnya banyak gitu ya makanya saya tanya dia ternyata dia berkali-kali datang ke situ jadi dia bilang bukan cuma satu kali untuk nyari tempatnya karena saya coba kalau di Indonesia pemandangannya mungkin cuma di daerah yang tempatnya lem Patenggang yang banyak kabut-kabutnya mungkin bisa dibuat kayak kayak pemandangan Tiongkok tapi kalau misalnya di daerah yang bromo gitu susah deh itu panas gitu atau daerah apa gitu daerah semakin ketimur mungkin semakin susah ke barat mungkin ada kabut-kabut gitu kayak gitu sih Pak Ewan tadi di lukisan Starry Night kalau kita tinjau dari beberapa aspek menurut Patman saya kok merasa begini bagaimana cara kita mengetahui feel-nya si Van Gogh kalau kita hanya melihat aspek teknisnya di situ melihat aspek gak bisa gak bisa ya oh iya makanya kan saya bilang kalau mereka tuh ya gak mungkin tujuannya gimana ya kayak kita belajar matematik kita kalkulusnya kan kalau kita bukan jadi profesor tematik kalkulusnya ya sampai integral satu satu lapis atau ya itu sampai situ ya jadi kalau feel-nya kan memang untuk pendidikan untuk gak bisa jadi kayak kritikus kayak Jimmy Supangkatnya gitu mungkin gak bergalah ke situ dia punya udah pengalamannya banyak kan saya udah bilang pengalaman visual dia lebih banyak bacanya lebih banyak jadinya dia dia udah terbiasa lagi dia lebih sering ketemu senimannya wawancara senimannya karena apa yang diekspresikannya akan tergambar di situ paling kelihatannya si ini si siapa yang banyak yang buang yang banyak kayak kucing-kucing warnanya biru Sandy Skogun kalau gak tau di share screen lagi sih bisa kalau itu saya bisa cerita kenapa saya bisa cerita karena di share screen lagi oh dibalik lagi oh dibalik lagi sudah sudah kos kok Pak silahkan Tan Lipseng Tan Lipseng Singapura tuh nah kalau ini gak bisa agak susah ini ya agak susah kalau hanya cuma pakai Feldman gitu loh mungkin dia bisa oh nih pola ini warnanya kontrasnya hijau atau ini merah rubahnya merah ini kontrasnya secara Feldman gak selesai ini ya interpretasinya rubah terus maknanya apa sih menakutkan dan sebagainya tapi kalau kita lebih mendalami mewawancara si Sandy-nya tau kenapa sih dia trauma dengan gambar-gambar begini karena sebenarnya nah ini nah ini bersembunyi di bawah di bawah nuklir ini karena pada tahun 50 itu siapa Kennedy mau ngirim rudal nuklir ke Cuba itu kan ke Cuba si Fidel Castro sama Kennedy itu udah tegang udah mau perang dunia ketiga nah itu orang-orang Amerika ketakutan ada yang bikin bongker di bawah tanah jadi dia rasa ketakutannya itu sampai dewasa terbawa jadi kelihatan pada karyanya kurang lebih seperti itu nah begitunya ada yang dimensi yang lebih dalamnya itu perlu digali lewat penelitian kan tapi kalau hanya kan tadi filement sih untuk sekolah SD, SMP, SMA semua anak dapat pokoknya orang Amerika dilengkapi kemampuan itu orang bukan orang seni pun yang non seni pun dilengkapi karena mereka pun punya target bahwa nanti kan mereka yang jadi pembeli siapa tau mereka jadi orang kaya mereka yang jadi pembeli pikirannya gitu kan mereka mau jadi art dealer kayak adiknya Van Gogh mungkin dia gak bisa ngelukis atau segedari itu segedari menjual tapi kan dia tau barang seninya kayak apa jadi buat mereka penting saya gak tau pasti yang menarik bagaimana Korea secara cepat membuat budaya visual karena satu-satunya negara Asia yang rada meroket cepat itu Korea malah kadang-kadang kita ingin tau kenapa orang Malaysia gak mau ngambil dokter di Eropa lagi malah ke Korea semua banyak kan saking maunya belajar di Korea karena atmosfer yang mereka buat untuk sekolah seninya bagus sampai kayak gitu udah seperti itu sih udah menjualnya udah seperti tahap artinya disini konsepsi yang diajukan Vilman hanya kayaknya kayaknya tidak semua jenis-tipe jenis-tipe visual bisa dihitung dengan Vilman ya enggak 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 tadi kan mau sampai kedalaman sampai seperti jadi kritikus profesional enggak mungkin sama seperti yang tadi saya bilang guru SMA ngajar matematik ya sampai situ aja kan kan gak bisa matematiknya itu bangun rumah kan gak bisa baru basicnya aja sama kan ada tahap Vilman tuh lebih seperti itu walaupun walaupun ya kritikus interpretasinya bisa diperdalam ya karena kita kalau ketemu seniman jadi wawancara dulu oh baru tahu gitu saya juga baru tahu kalau Hans Jaladara bisa tahu persis tahu persis misalnya ini baju baju Tiongkok ini pada dinas Timing dinas ini kayak hafal dia enggak sekolah kayak gitu cuma baca lewat baca aja itu kan ada empat step ya Pak ya terakhir penilaian nah interpretasi ini apakah mempunyai semacam koridor tersendiri ketika katakanlah begini sudah pada tahap interpretasi tapi yang menginterpretasi mempunyai ini background budaya yang berbeda pasti hasilnya akan berbeda oh ya hasilnya beda nah makanya apakah di tahap interpretasi ini mempunyai satu koridor tersendiri Pak supaya nanti hasilnya sama enggak 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 bukan bukannya suatu hasilnya harus keluarnya sama sih enggak begitu sih karena saya juga pernah baca waktu pertama kali fotografi muncul itu orang menulis tentang Angel Edom terus siapa si F64 itu enggak bagus yang bagus cuma direktur museumnya MoMA itu yang John Sharosky yang bukunya tebel-tebel itu kalau bikin itu yang dianggapnya jadi rujukan karena sebetulnya banyak sekali orang menulis tentang dia tentang Angel Edom dan grupnya itu karena mereka berusaha ngangkat cerita tadi itu berusaha ngangkat sampai internasional gitu kan dan mereka berhasil tapi yang paling terkenal ya direktur MoMA itu si John siapa itu namanya bukunya tebel kalau begini yang dianggapnya betul karena pendalamannya itu tetap kan ada juga ada pendekatan filosofinya pendekatan apa seperti yang tadi pertanyaannya Gatot kalau gitu enggak usah enggak usah di era sosial media antara kritikus dan pasar enggak bakal ketemu sebetulnya di pasar juga ada kritikusnya sendiri kan yang tadi saya bilang yang kayak si apa yang di The Girls Wears Prada editor Vogue atau apa itu kan sebetulnya kritikus sendiri kan sesuai kebutuhan mereka sih selalu ada seandainya kalau pasar membentuk sebuah mekanisme kritik berarti poin-poin yang di dalamnya akan berbeda dengan formal pasar iyalah kalau formal karena mereka juga banyak bilang Feldman kesannya lebih untuk formalisme hubungan antar bentuk gitu ya kalau yang apa dia post-modern gitu ya yang kayak modelnya Deming Hears gitu udah begitu pas udah ganti lagi Deming Hears kan ya ngapain capek-capek bikin ikan hiu ikan hiu dimasukin di dalam formalin terus dimasukin ke museum gitu selesai gitu kan atau toilet terbalikin di tanda tangan nah itu kan biasanya udah pendekatannya ada filsuf filsuf seni masuk gitu apakah apakah seni kayak gitu Mas Sukri silahkan dibuka tentang metode kritik ada pendapat ya Pak halo Pak Iwan Jahar halo metode kritik itu betul yang sudah disampaikan Pak siapa Pak Iwan ya ada Barrett ada Filtman unsur-unsurnya kayak gitu keduanya itu punya kelebihan punya kekurangan gitu betul tadi Filtman itu pernah dikritik karena ada kekurangan dari kalau saya tidak salah kekurangan dari metode interpretasi kalau saya tidak salah itu ya Pak Iwan Jahar kelemahan dari interpretasi Filtman itu pada interpretasi nah kelemahannya soalnya disitu dia masukkan tataran ada sedikit logika disitu disitu karena karena lebih banyak memang yang buat model istilahnya model kritik itu dari beberapa orang saya lihat memang mereka udah ngelompokin ini titik beratnya lebih banyak logika yang ini ada yang rasa gitu beda-beda sih dan memang ini lebih deket ke arah ilmu semiotik semiotik kan ada suatu metode separuh metode separuh filsafat bukan filsafat benar gitu ya jadi beda filsafat bukan metode artinya di tahap terakhir interpretasi sendiri masih bisa dido berbagai poin ya iya masih bisa masih bisa masih bisa dielaborasi dengan perspektif keilmuan lain misalnya begini orang menginterpretasi dia melihat lukisan itu misalnya nah ini yang menjadi persoalan metode bagaimana kita mengkritik nah ini ini yang menjadi pertanyaan apa yang mesti kita kritik ya kan nah apa yang kita mau mengkritisi misalnya dari aspek tema yang dibilang Pak Iwan Zahar tadi ya kan nah aspek tema itu nanti di tahap analisis interpretasi itu kita hubungkan dengan dengan formalitas yang di awal itu nah kita merujuk lagi jadi fieldman ini ibaratnya semacam empiris kalau kita mau pendekatannya empiris deduktif nah bisa dielaborasi misalnya kita melihat foto itu dari perspektif sosiologi nah maka dari itu saya mau mengatakan bahwa jauh hari saya sudah bilang bahwa kita itu tidak tidak kekurangan satu teori pun dalam soal kritik foto yang menjadi persoalan masyarakat kita adalah kurangnya membaca kurangnya kesadaran membaca literasi tidak cukup hanya visual tapi dibutuhkan yang namanya teori itu teori itu untuk memperbuat argumentasi kita saya kasih contoh Pak Iwan Zahar dari tadi berargumen soal pendapat orang ya kan tapi saya tidak menemukan sintesis dari apa yang diucapkan oleh Pak Iwan Zahar nah dari tadi saya cermati apa yang dikatakan Iwan Zahar itu semua pendapat orang tapi saya ingin yang Pak Iwan Zahar ucapkan adalah pendapatnya dia sendiri itu bagaimana ya kan nah itu yang saya ingin dengar dari Pak Iwan Zahar dari tadi tapi saya belum temukan tuh nah nah disitu mungkin itu satu kelemahan ya kan tapi kelebihannya bisa mengedukasi orang-orang bahwa berliterasi itu dibutuhkan wawasan yang luas seperti Pak Iwan Zahar ya kan seperti itu nah jadi saya kasih contoh misalnya bagaimana kita mau menulis kritik kita itu mau menulis judul foto sudah susah butuh berhari-hari hanya untuk menulis judul foto ya kan artinya kelemahan kita tidak punya kemampuan pada penulisan itu kelemahan kita disitu tidak pernah diajarnya kita menulis dalam pendidikan fotografi jarang diajarkan menulis yang diajarkan hanya bagaimana membuat foto tapi tidak pernah diajarkan menulis nah kedua membaca kritis itu salah satu poin penting dalam dalam hal kritik karena mengkritik itu bukan hanya kita memeriksa visual tapi wacana yang diusung visual yang diwacanakan itu perlu kita periksa juga argumentasinya nah maka dari itu saya mau menyimpulkan bahwa teori dan visual itu harus sejalan dalam kritik foto atau seni rupa mungkin itu dari saya oke siap Pak Iwan tanggapannya kalau masalah saya tidak mengatakan teori pendapat saya sendiri sebenarnya sih kalau kita nulis kalau baca tulisan saya di paper ada biasanya orang itu pasti kan dari abstrak hasil pemikiran kita disini nah kalau misalnya saya harus menghantam Feldman gitu ya bisa ya saya sudah katakan bilang kalau misalnya Feldman untuk tradisi Bali seperti Nyoman Warte kalau orang boleh pasti ada pusat perhatian ya kan coba lihat yang Nyoman Warte pengaruh baratnya kuat kalau misalnya si Nyoman Gunart yang ada yang tiga penari Bali lupa gambarnya yang mana gini lah kalau Nyoman Gunarsa gitu ya nah dia tidak terlalu kelihatan pusat perhatiannya seperti teori barat POI enggak ada nah gitu kan jadi dia masih pengaruh tradisi Balinya kuat di dia jadinya kita pakai Feldman yang enggak 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 jalan enggak enggak semuanya bisa bisa oke gitu oh ini kontras ini enggak 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 feelnya enggak masuk sebetulnya dia bukannya dia kesannya enggak terlalu ini yang ada Jokowi nah kalau ini malah diperbesar ya proporsinya cuma kalau yang tadi penari-penari saya lihat beberapa kali dia modelannya begitu kayak malah kayak pelukis tradisionalnya Bali itu yang jadi besar kecilnya sama ya kurang lebih gitu jadi enggak enggak semua menurut saya teori baratnya itu bisa diterapkan artinya orang kita ini artinya orang kita ini sebetulnya mempunyai satu tipe visual sendiri yang menurut saya tidak se-realistik orang-orang barat ya katakanlah kayak porsi tadi dari belakang sampai ke foreground porsi orangnya tetap sama walaupun hanya seperti perspektif apakah seperti karena kita kelemahannya kita enggak bikin prinsip seni sendiri oke mungkin sih saya rasa prinsip seni asmat prinsip seni Bali prinsip seni orang Jawa kalau dibuat semacam kayak developmentnya itu harus dibuat cuma ya butuh penelitian karena itu harus interview orang harus segala macam dan itu butuh butuh bertahun-tahun 3-4 tahun gitu untuk satu disertasi kayak gitu ya jadi di Bali punya prinsip sendiri kayak orang Jepang punya prinsip zen dia pasti prinsip seni sendiri karena saya sudah pernah cerita bahwa orang Cina 2000 dinasti Song udah ada tritis paintingnya semacam developmentnya udah ada kategori mereka itu udah ada udah-udahnya sendiri gitu nah yang Indonesia enggak sebetulnya jadi enggak harus bisa dimodifikasi kan developmentnya bisa dimodifikasi bahwasannya bisa dimodifikasi cuma ya memang harus ditulis di paper dan mendapat sendiri dan butuh penelitian lagi gitu berarti bukan berarti enggak bisa diaplikasikan ya bisa diaplikasikan jadi kita enggak tahu kenapa Nyoman Gunase gini atau kalau yang tadi Nyoman Lempat ya kebetulan sih orang Bali yang banyak yang yang internasional kita lihat kan dia cara ngelukisnya lain sekali kan ini besar kecilnya gitu ya ini mungkin yang ini proporsi masih bisa cuma banyak yang enggak terlalu pusat perhatian atau kadang-kadang dia enggak terlalu enggak terlalu dominan kayak kayak apa kayak lukisan barat gitu bener-bener pusat perhatian di sebelaman malah cenderung kayak cenderung flat cenderung kayak Chinese painting ada pengaruh kayak gitunya ini mungkin karena cerita Kumbakarna ya Kumbakarnanya gede mungkin gitu kan tapi Bali tradisional kan kebanyakan tuh burung-burung banyak cenderung kayak batik gitu kan bukan suatu hal yang jelek karena dia buatnya begitu sih berdasarkan kultur jadi jadi kultur kalau saya tanya Pak Egal Masukri ya saya saya ngasih sesuai dengan karena dilihat dari questionnaire yang awalnya 220 ini enggak 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 bisa kalau diskusi lebih dalam dari itu gitu betul kalau ini karena ini diskusinya yang malamnya ditanya-tanya saya jawab oke karena kalau kita di akademis tuh abstrak tuh cuma masalah metode hasil dia cuma segini disertasi yang tebelnya 400 halaman mungkin isinya hanya satu paragraf atau paragraf yang barunya dari kita jadi memang begitu memang ke dunia akademis kesannya lambat ya tapi ya memang karena orang lain udah punya berpikir sebelum kita berpikir lain orang lain udah berpikir mungkin Plato udah berpikir Confucius udah berpikir udah ada yang berpikir oke sebenarnya Indonesia sebetulnya lebih banyak karena cara ngeliatnya beda kayak Asmat gitu kan kayak orangnya dipanjangin gitu sampai Picasso aja jadi tertarik mengambil itu kan lukisan apa Guernica nya itu atau lukisan siapa yang tiga perempuan lima perempuan itu kan muka Afrika nya patung Afrika nya dicomot gitu kan udah biasa begitu jadi cuman mungkin Picasso gak peduli prinsip seninya orang Afrika dia gak peduli matanya tiga itu sebetulnya orang Maori udah patungnya dibuat gitu tapi memang kita studi itu gak ada gak ada nyaris nih ayah saya tuh interior design dulu ya pakenya di gambar Papua dia cuma ngeliat doang digambar gitu aja dia gak berusaha untuk baca baca ininya apa teori Papuanya kita gak peduli jadi cuman liat kulit luarnya langsung dipindahin aja interiornya dimodifikasi ATM aja gitu gak akan sampai ke dalamnya gitu filosofi orang Asmatnya gak tau oke saya ke Mbak V dan itu nih Mbak V halo malam Pak Iwan malam Mas saya saya jadi teringat karya sampean ini kira-kira kalau karya sampean itu ditinjau dari dari development ya menurut pendapat dengan Mbak ada pendapatan ini kuman mungkin saya saya kurang memahami soal teori kritik itu jadi tadi kebetulan juga apa telat telat nimbrungnya justru saya malah minta dikritik sama Pak Iwan atau minta dikomentari dari dari Sugi Bledman mungkin seperti apa kira-kira karena kalau dari saya ya gimana ada beberapa visual ada beberapa visual sampean yang cenderung surah list jadi ini tadi kan ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diaplikasikan ke tipe visual sampean nah dengan dengan kondisi seperti ini apakah memang sampean mempunyai satu strategi sendiri bagaimana karya Anda untuk bisa dikritisi atau bagaimana sebenarnya apa ya kalau saya dibilang gaya surrealis saya tuh bikin karya sebenarnya seenak-enaknya saya aja sih basically gitu jadi karena mungkin tadi yang dibilang sama Pak Iwan itu apa namanya visual yang kita lihat sebelumnya itu makanya tadi semuanya masuk ke dalam memori ya itu bener banget itu yang terjadi sama saya jadi memang saya suka lihat lukisan di segala apa dari mana-mana dari film juga nah itu ternyata yang banyak mempelari karya saya jadi nah kebetulan juga memang mungkin selera itu taste itu juga terbentuk dari situ karena mungkin film pun saya juga nontonnya yang yang gak lajing juga mungkin yang surreal juga jadi begitu saya harus berkarya ya itu otomatis ke bawah juga sih mas oke oke thank you thank you Mbak V sekarang sudah pukul 10 lebih Pak Iwan ada closing statement mungkin belum saya tutup oh nambahin yang V aja tadi kalau ketemu sama kita kenalnya banyak kan Facebook biasanya sih tanyanya lebih detail jadi gak mungkin saya tiba-tiba disodorin fotonya kalau yang udah jam terbangnya ada saya juga gak berani langsung ngomong gini-gini cuma hanya menggunakan Feldman walaupun memang kalau yang kayak di pendidikan memang dibuatnya begitu karena kalau enggak mereka gak ngerti-ngerti masalahnya memang ada step-nya kita belajar matematik ada step-nya atau belajar apapun ada step-nya saya juga pernah ngomong pernah baca bukunya Terry Barrett terus langsung kontak sama dia kenapa kamu gak peduli apa arti statement atau consent ya memang katanya dibilang kalau kritikus belum tentu peduli kadang-kadang mereka kayak kayak ya kayak seniman sendiri jadi dia menginterpretasikannya sendiri gitu kadang-kadang gak dia gak begitu peduli konsennya karena memang kalau seni senimannya sendiri yang saya tahu pasti dia cari tema atau mungkin kalau misalnya Mbak V ini terpengaruh surialis walaupun kehidupannya mungkin enggak ya kalau yang kayak orang tadi memang dia ketakutan itu kayak ketakutan bom nuklir munculnya seperti itu tapi kan surialis sebenarnya teorinya lahirnya dari Dada Isam terus ada kemungkinan juga pengaruhnya Freud yang mimpi itu kan orang gila pertama kali mungkin bukan orang gila ilmuwan ilmuwan pertama orang mimpi orang mimpi dicatetin kamu mimpi apa mimpi apa gitu beribuan banyak sekali dianggapnya untuk orang dokter sih bilang skeptis kalau dokter ilmuwan biasanya skeptis ah ini sih mimpi buat apa dilihat nah iya ternyata jadi teori psikologi gitu kan yang lahirnya biasanya memang dari dream tapi enggak tahu kalau Mbak V berdasarkan mimpi atau berdasarkan ada rasa takut apa kalau keluar gambar-gambar begitu kayak gitu kan kita enggak tahu nah yang kayak gitu apa perlu digali yang kayak gitu gitu sih biasanya jadi yang yang bukan Feltman malah yang bukan Feltman kayak pribadi gitu kan perlu juga memang kontak senimannya karena juga waktu saya ketemu Hais Jaladara juga ini orang gini enggak enggak sekolah apapun pengetahuannya lebih bagus dari mahasiswa saya yang di perguruan tinggi gitu ya kan kadang-kadang enggak tahu ya dia dia belajar banyak bacanya banyak gitu kan oke Pak Iwan kalau closing statementnya betul saya nemusin Pak Sukri bilang ya ya mungkin kurang baca banyak sih para-para kelihatan kok ya dari tadi apa pertama kali saya keluarin tuh yang ada buku matematik sama buku itu ya citasi paper-paper saya bikin paper juga enggak terlalu banyak si citasi kadang-kadang saya cuma citasi para teman kita sendiri aja gitu enggak jalan belum jalan kayak di Malaysia habisnya pakai geng gitu ya kayak saya Pak Sukri gitu dia nulis paper saya citasi tulisannya Pak Sukri diputer-puter gitu sebetulnya kayak permainan begitu tapi mau enggak mau walaupun kelihatannya kayak licik tapi mau enggak mau karena Malaysia berbuat itu dulu Singapura juga gitu semua juga berbuat gitu Asia terpaksa begitu karena kalau kita nulis orang bule mau citasi tulisan kita enggak apa-apa kecuali data data geologi minyak itu mungkin mau ya ada kepentingannya oke terima kasih Pak Iwan ini sudah pukul 10 lebih dan sudah banyak sekali yang kita perbincangkan malam ini semoga apa yang kita bahas dan kita diskusikan malam ini bisa menambah walaupun tidak banyak atau walaupun mungkin bagi teman-teman mungkin belum mengerti next time bisa akan kita ulang lagi dengan Pak Iwan lagi saya Dori Setiawan Pak Iwan mengucapkan terima kasih atas kesanggupan Pak Iwan untuk memberikan beberapa ilmu di malam ini dan kami sangat berbangga bisa menghadirkan penjendengan Pak Iwan semoga next time kita bisa bertemu lagi di waktu yang lebih baik sebelum ini diakhiri apakah bisa saya meminta rekan-rekan untuk menampilkan wajahnya masing-masing kita ini hidup di zaman selfie Pak Iwan jadi harus kita capture dulu ini syarat wajib saya kebetulan kan orang milenial jadi harus selfie dulu layar pertama satu sebentar saya sip dulu Pak Imam tambah gagah Pak Imam sebentar sebentar sabar ya saya sip dulu layar layar kedua waduh ada Pak Yusafiandra itu Kang Yusafiandra ada di situ sebentar sekarang sekarang ke layar nomor tiga nomor tiga tidur semua Pak Agus Leonardo sadir juga Pak Agus Leoradus hanya memberikan icon tepuk tangan oke coba-coba di open dulu Pak Agus Leoradus mana ini Pak Agus Pak Agus Pak Agus lama gak ketemu mana Pak Agus Leoradus oh itu silahkan menyapa dulu Pak Agus bisa apa dulu yang lain di open mic dulu monggo Pak Agus kedengeran gak oke oh kedengeran semuanya terima kasih sharingnya ya terima kasih sip 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 oke Pak Tenun atas kehadiran semua rekan-rekan di malam ini di episode ke-92 semoga bisa memberikan tambahan ilmu dan kita akan bertemu lagi di lain waktu karena untuk beberapa hari ke depan eleva akan rehat untuk mempersiapkan munas asosiasi dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari pihak kami saya Dori Setiawan disertai oleh Mas Rizalimanullah Mas Reski dan Mbak Joni undur diri selamat malam wassalamualaikum